Intro Dito Aryo Tejo melanjutkan perannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 20 Oktober 2024 di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran Sebelumnya, Dito yang dikenal dengan Sapaan Akrabnya baru mulai menjabat sebagai Menpora di era Kepemimpinan Presiden Jokowi Politikus muda dari Partai Golkar ini dilantik sebagai Menteri pada usia 34 tahun Dito yang lahir di Jakarta pada 25 September 1990 merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012 Dito memiliki pengalaman di dunia olahraga termasuk menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan pernah menjadi anggota Dewan Pernasehat Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Kiprahnya sebagai Menpora di era Jokowi mendapat apresiasi luas dari masyarakat Ia dianggap berhasil memimpin beberapa inisiatif penting seperti meningkatkan prestasi atlet nasional di berbagai kompetisi internasional Salah satu pencapaian besar Dito selama menjabat Menpora adalah keterlibatannya dalam persiapan penyelenggaraan ajang olahraga internasional termasuk ASEAN, Paragames, dan ASEAN Games Dalam waktu singkat, Dito berhasil membawa Indonesia meraih prestasi di Olimpiade Paris 2024 di mana tim Garuda memperoleh 3 medali, 2 emas, dan 1 perunggu Menurut laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara Per Juli 2023, Dito tercatat memiliki kekayaan sebesar 282 miliar rupiah Sebagian besar berasal dari hadiah, termasuk 4 rumah dan 1 mobil Sebagai tambahan informasi, Dito tidak bekerja sendirian Ia didampingi oleh legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat yang secara resmi ditunjuk sebagai wakil menteri pemuda dan olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!